Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing bagaimana update CAK di EGDES Ayo Pertama-tama kita siapin dulu Apa yang kita ingin update Di dalam file ini Jadi perusahaan kita itu Kita dikasihnya dalam bentuk file Kita tidak melalui provider Yang pertama kita masukin FASEDIS Nah disini kita menggunakan EGDES Foruno MFD 3200 Yang pertama kita ke CAK Setelah ke CAK Kita ke LISENSE Disini kita import LISENSE Nah kita Oke Import LISENSE Setelah itu kita pilih file-nya yang sudah dikasih dari perusahaan Nah ini file-nya saya kasih nama ini Kita pilih permit Nah disini ada dua file Teman-teman Nah karena kita menggunakan EGDES yang master Jadi kita pilih file-nya yang master Nah ini isi file-nya kita keluar Mesti kita klik master Kita open Nah ini sudah update ini teman-teman Setelah itu kita ke auto import Di EGDES ini kita bisa menggunakan dua media Yaitu flash disk atau DVD Biasanya kita lewat sini Tapi kali ini kita memakai flash disk Kita buka file-nya tadi Ini kita pasang mobile-nya Against Dan kita klik master Dan kita klik master Sekali Klik master Dan itu kita klik master Dan kita klik master Dan saya klik master Dan silu Mesti master USB kita pilih file-nya pilih file-nya nah disini keterangannya kenapa kita nggak ada yang di-update dan nggak ada yang di-install karena sebelumnya kita sudah update nah kita bisa cek di log update log kita jadi kita makanya INC kita pilih INC kita scroll ke bawah history update dari disk tersebut disini kita bisa bisa pilih periode dari tanggal kapan bulan kapan yang ingin kita cek disini kita menggunakan waktunya utc ya bagi teman-teman kurang lebihnya mohon di maafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam buka bergera dilema pon ya